Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera untuk semuanya Di video kedua ini saya akan memberikan aplikasi dari yang sudah kita pelajari Sindemi Kosami Tandeksa Ini sengaja saya buat sudutnya agak Bentuk dari siku-siku nya itu saya balik Biar kita lebih memahami manfaatnya Ini saya kasih nama alfa, ini nama beta Sama seperti tadi depannya alfa, ini X Ini, eh maaf, depannya itu Y Ini X, ini R Kita akan mencari beberapa perbandingan trigonometri Misalnya sin alfa, cos alfa, tan alfa Dan sin beta, cos beta, tan beta Ini, pemahaman seperti ini sangat penting Karena di dalam analisa vektor fisika Pemahaman ini yang akan menyelamatkan kita dari mengapalkan rumus yang banyak Ya Sin alfa, sin demi, depan, permiring Samping per miring, Y per R Kosami Samping per miring X per R Dan tan alfa adalah tan desa Depan per samping Y per X Bagaimana dengan beta? Kita bisa pakai alfa, kita pakai beta untuk penjelasan sistem trigonometri disini Sin alfa, sin demi Sin alfa, sin demi Depannya beta adalah X Dan miringnya adalah R X per R Kalau kita Kos beta Kos sami Samping per miring Y per R Tan desa Tan desa Tan desa Depannya itu X Dan sampingnya adalah Y Inilah salah satu manfaat kita Memahami trigonometri dengan hafalan sidemi, kos sami dan tan desa Cukup sekian Video yang kedua dari saya Apabila Anda menikainya, jangan lupa subscribe atau like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!